Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya kali ini saya mau pasang LED tapi yang kemarin itu kan putus atau udah mati nah kali ini saya mau agak alin mau kasih resistor atau hambatan biar apa biar ya lumayan awet karena apa karena LED itu kan listriknya ini ini mau saya pasang di motor Vega Zn tapi ini ketika motor dihidupkan itu kan akan menghasilkan arus 12 volt lebih itu yang membuat ini lampunya itu gampang putus nah fungsi dari ini resistor ini resistor 22 ohm 2 watt ini 2 watt ini 0,5 watt nah kalian sesuaikan dengan lampunya kalau saya pakai yang 2 watt ini eh tujuannya untuk menghambat arus listrik yang ke lampu ini supaya tidak lebih dari 12 volt seperti itu dan memperpanjang usia dari pada lampu ini Oke sebelum saya uji coba mesem sebelum saya upload video ini saya akan uji dahulu sebelum saya upload jadi hari ini hari eh apa ini 28 Januari nah saya akan coba beberapa bulan kemudian nanti baru saya akan upload video ini untuk membuktikan berapa awet lampu LED ini Oke langsung saja kita coba untuk bahan-bahan kita ya sediakan solasi kemudian ini tenor solder gunting ataupun alat lainnya Mari kita langsung ke motor siap Oke jadi yang nanti akan saya pasang itu di lampu ini ya teman-teman di lampu kotanya nah lampu kota itu positif itu biru garis merah ya negatif itu hitam ya maha negatif hitam nah nanti kita potong nanti resisionalnya tuh kasih disini seperti ini nah nanti akan di taruh di tengah sini yang plus ya yang plusnya saja Oke bolak-balik tidak masalah ini cuma untuk hambatan saja Oke tunggu video kita skip saja karena ya sangat mudah kan setelah melakukan proses solder ini ya yang biru kabel biru ini ini 22 Ohm yang dua watt saya memakai itu tergantung juga lampunya berapa watt juga ini yang positif ya yang kita potong kemudian ini jangan sampai terbalik itu ini plusnya ini negatifnya sesuaikan dengan ini nah seperti ini kemudian ini juga yang ada di lampu speedometernya jangan sampai terbalik positif dan negatifnya lalu kita nyalakan dan kita lihat nyalanya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati oke jadi ini jadi ini lampu yang kedip ya kita tes untuk langsung diaki oke bagus dan kita copot untuk kita coba pasang di bisa atau enggak itu tapi kalau menurut saya juga nggak bisa bisa ini sudah terpasang ya sesuai dengan plus plus min min kita coba enggak enggak kedip ya cuma nyala biasa saja tapi ketika digas ini akan mati ini akan mati langsung langsung hidup tiga mati beda lagi kalau kita pakai yang lampu tipe biasa yang ini yang nggak kedip ya ini yang nggak kedip kita pasang kita pasang kalau masih ingin kalau masih ingin kedip-kedip kalian bisa tambahin controller itu ya yang kecil itu atau kalian kasih flashernya yang bisa di setel itu supaya bisa kedip-kedip ini nah tapi kan ya ya makan tempat lah ya itulah cuma saran saja oke nah ini dia ini lampu yang asli nyala terus nggak kedip-kedip nggak stroku itu cuma ini nyala terus ketika digas ya masih bagus ini saya ya jadi kalau yang langsung dari spool itu nggak bisa buat lampu kedip-kedip ya ini cuma lampu senja yang biasa tapi yang led itu lumayan memperkuat juga nanti next project saya mau kasih arusnya jadi arus DC oke cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye